Terima kasih. Dilansir dari Mirror, Ten Hag bakal mencoret pemain dari squad pertandingan apabila datang terlambat saat latihan. Mantan pelatih Ajax itu juga melarang squad MU untuk meminum alkohol apabila ada pertandingan. Dengan begitu, Ten Hag secara tidak langsung melarang pemain untuk meminum alkohol karena Manchester United akan tampil di Eropa sehingga akan bermain setiap 3 hingga 4 hari sekali. Ten Hag juga melarang pemain menggunakan koki pribadi dan diharuskan memakan makanan dari kantin yang ada di Carrington. Namun, setiap pemain masih akan menerima paket makanan unik untuk memenuhi kebutuhan masing-masing akan tetapi sepenuhnya dikendalikan oleh klub. Pelatih berusia 52 tahun itu juga mewanti-wanti Bruno Fernandes dan kawan-kawan untuk menjaga berat badan mereka yang akan dipantau dengan pemeriksaan BMI atau Body Mass Index secara rutin. Terakhir, Ten Hag juga meminta pemain agar langsung menyampaikan keluhan kepadanya alih-alih melalui agen atau perwakilan lainnya. Musim lalu, permasalahan indisipliner di ruang ganti Manchester United disinyalir menjadi penyebab utama jebloknya hasil yang didapat Manchester United. Dengan aturan ketat yang diterapkan Ten Hag ini, diharapkan berbagai permasalahan yang bocor ke media saat kepemimpinan oleh Gunnar Solskjaer hingga Ralf Ragnik bisa berkurang. Meski begitu, Ten Hag sudah mendapat masalah pertama di ruang ganti setelah Cristiano Ronaldo dilaporkan menyatakan keinginannya untuk hengkang dari Old Trafford. Ronaldo saat ini belum terlihat ikut berlatih bersama squad dan diragukan untuk ikut saat Manchester United memulai tur Asianya di Thailand pekan depan.